the bread dan ya HPnya mati guys otomatis restart dan ya seperti itulah kasus-kasus HP mati pada umumnya HP mati ya Halo guys Halo semuanya kita ketemu lagi ya guys ya Jadi di sini ini user kita adalah Samsung j2 Prime dengan kasus ini sering mati-matik sendiri Nah kalau kasus yang sering mati-matik sendiri ini kita biasanya nyoba langsung di kamera aja dengan cara untuk mempok memfoto sebuah objek dan juga dinyalakan flashnya itu biasanya kalau memang dia biasanya mati itu langsung mati guys Nah di sini belum mati kita coba sekali lagi bread dan ya HPnya mati otomatis test resta dan ya seperti itulah kasus-kasus HP mati pada umumnya HP mati HP HP yang sering mati-matik sendiri pada umumnya memang kasusnya seperti itu jadi ya biasanya kita sih ngetesnya dengan cara digunakan untuk menelpon yang 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 pertama digunakan untuk menelpon kemudian yang berikutnya untuk tes kamera biasanya ya kita pakai kamera kalau misalnya HP itu ada beberapa kamera pakai kamera yang resolusinya paling tinggi kemudian lampu flashnya kita nyalain kalau digunakan untuk memfoto seperti itu kondisi seperti itu dia restart berarti ya memang itu biasanya masalahnya bukan di software sering terjadi kasus seperti ini yaitu masalahnya ada di hardware kalau di baterai tanam biasanya kita sering menyebutnya yang bermasalah ini adalah views viewsnya bermasalah jadi perlu di jumper viewsnya nah disini ternyata baterainya langsung drop jadi 11% yang tadinya lebih dari 11% tadi kelihatannya ya saya lupa tadi berapa isinya dan kalau untuk yang baterai tanam di jumper viewsnya itu biasanya udah selesai dan kalau ini baterainya drop atau bagaimana teman-teman enggak usah Wow ini kok fisik kayak gini kalau misalnya baterainya udah drop atau bagaimana saran saya sih mending diganti baterainya aja ya Nah disini kalau untuk baterai yang bukan baterai tanam itu solusi yang pertama itu dibersihkan kuningan yang ada di konektor baterai seperti ini gunakan besi besi stainless atau apapun itu ya yang penting bisa membersihkan kuningan yang ada di situ kemudian yang berikutnya itu sebenarnya ini yang ada di baterain ini juga harus dibersihin tapi disini karena udah kena solder guys ya kita harus bersihin eh gimana ya ini yang paling bagus itu untuk penghantar strom itu bukan kayak gini yaitu kuningan jadi kalau masih ada kuningannya itu mendingan jangan disolder seperti ini teman-teman bisa ini ya apa bersihin aja konek kuningannya itu dibersihin jangan sampai ada kotoran atau noda atau bagaimana kemudian yowes kayak gitu aja kalau udah kena solder kayak gini ya kita mau nggak mau kita bersihin supaya ini konektor baterainya ini bener-bener nempel bener-bener nempel di konektor baterai yang ada di mesinnya ini kita bersihin mungkin pakai nah gerinda gitu aja kerinda mesinnya itu agak ini sebelah sini agak tahu apakah hasilnya masih sama kalau hasilnya masih sama kita akan coba bongkar lagi dan kita mungkin tambahkan penyolderan atau tambah penganjilan guys kita coba tutup ya soalnya ini baterainya agak lumayan kempung jadi kalau ditutup itu eh harusnya lebih siset bahasa Jawa kita coba Nyalakan kita coba Nyalakan dan HPnya nyala nyala dengan normal dan selamat sentosa kita tunggu proses bootingnya sampai dengan selesai guys ya jadi kalau untuk kasus seperti ini teman-teman baterainya drop itu saran saya mending diganti aja baterainya tapi kalau baterainya masih ori dan masih awet dirasa cukup awet itu ya ada baiknya ya di benerin dulu sebenarnya di dalam baterai yang bukan baterai tanam ini juga ada fuse-nya itu bisa kita buka tapi kalau ini hanya untuk ini aja hanya untuk sharing aja cara penangannya seperti ini dan mungkin ini nanti kita kasihkan ke user dan kita konfirmasi dari sini baterainya udah 60% lebih gis kita konfirmasi ke user kemudian kita sarankan untuk ganti baterai aja kita coba foto kamera masih masih mati padahal ini presentasi baterainya di atas 60% ya Nah di sini kita coba eh akan coba tambahkan penyodoran karena eh di baterainya tadi ada ini guys ya ada kayak bekas solderan gitu di sini kita tunggu sampai bootingnya selesai dulu karena untuk j2 per mini akhir-akhir ini juga banyak kasus bus yang burlop jadi kita nggak berani matikan HP itu langsung cabut baterai untuk saat ini ya ini kita tunggu botinya sampai selesai dulu baru nanti kita matikan kita shardown untuk ponselnya kemudian kita akan coba bersihkan bukan bersihkan ya kita tambahkan penyodoran di bagian baterai dan juga kita kita ganjel baterainya guys toh ganjel toh ganjel kita matikan dulu guys ya kita eksekusi dulu selamat menikmati selamat menikmati ya untuk penyodoran kita sudah selesai yang mau nggak mau harus disolder ke sekarang sebelumnya udah disolder juga ini konektor baterainya kita pasangkan baterainya dan jangan lupa kita kasih ganjel di dekan ini guys ya baterai bagian ujung itu supaya tuh myt ini aja masih goyang-goyang loh karena baterainya juga lumayan kembung kita disini akan coba tes nyalakan dan juga eh pastinya kita tesnya kita juga pakai kamera guys ya kita akan lakukan pemutretan kita akan lakukan pemutretan dan apakah HPnya masih sama dengan yang tadi mati-mati dan sebagainya kita tunggu proses botinya sampai dengan selesai guys selamat menikmati selamat menikmati oke ponsel udah nyala guys dan saatnya kita akan coba buka kamera guys ya kita akan tes di kamera lagi kita buka kamera guys oke kita buka kamera dan akan kita lakukan pemutretan dengan flash juga guys ya kita coba foto ya dan disini udah nggak mati guys posisi HPnya kita coba sekali lagi apakah eh masih mati-mati atau enggak kita coba buat pakai flash juga ya ya nggak mati oke jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu gitu-gitu dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys bye bye thank you thank you thank you semuanya guys thank you